Intro Ribuan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2A Batam Barelang ini terlihat husuk mengikuti peringatan maulid Nabi Muhammad yang digelar di Masjid Al-Taubah kamis lalu. Selain peringatan maulid Nabi, Panitia juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada peserta lomba yang sebelumnya telah digelar pihak lapas. Di antaranya lomba azan, mengaji, cerdas cermat, merotal, sholat, serta lomba membaca puisi. Kepala lapas kelas 2 Barelang Suryanto menuturkan peringatan maulid Nabi ini dilaksanakan agar para narapidana bisa melapangkan hati dan pikirannya kembali dengan cara pendekatan diri kepada Allah SWT melalui maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Cerdas cermat keagamaan, ada juga lomba membaca Al-Quran dari masyarakat, harapan masyarakat itu kan orang-orang yang menjalani pidana itu bisa ditangani dengan lebih manusiawi jangan ada pelanggaran disitu, kan itu harapannya masyarakat kan melalui pelanggaran mengulang kejahatan, residivis, sampai kepada menyusahkan keluarganya, nah itu kan harapannya masyarakat kan Para Nabi terlihat begitu menikmati serta hiburan dengan berbagai persembahan yang dibawakan oleh rekan-rekan mereka dari Batam Liston Menurung, Ainus memberitakan